Intro Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal dengan Babinkam Tipmas adalah petugas kepolisian yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang mengemban fungsi preemptif atau upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara bermitra dengan masyarakat. Peran Babinkam Tipmas di tengah-tengah masyarakat yaitu menjadi peladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil serta mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sehingga anggota Babinkam Tipmas menjadi garda polri terdepan di tengah masyarakat. Babinkam Tipmas bertugas melaksanakan sambang-sambang kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kewilayahannya untuk menyambung tali sidrat kurami baik kepada warga maupun tokoh-tokoh warga seperti RP, RW, dan juga masyarakat lainnya. Babinkam Tipmas memang identik dengan polisi laki-laki, namun bukan berarti polisi wanita atau poluan tidak dapat menjadi Babinkam Tipmas. Inilah yang membuat Polres Metro Jakarta Utara menunjuk Bripka Mariyati Jonggi sebagai poluan Babinkam Tipmas pertama di DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kompos Pol Budi Herdi Susianto melihat wilayah kelapa gading didominasi oleh lurah wanita. Oleh sebab itu, Bripka Mariyati Jonggi secara langsung ditunjuk oleh Kapolres untuk bertugas sebagai Babinkam Tipmas di Kelapa Gading Barat, Polsek Kelapa Gading. Saya bangga menjadi seorang Babinkam Tipmas poluan pertama, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya. Saya sangat bangga dan saya bersyukur karena Kapolres Metro Jakarta Utara telah mempercayakan saya menjadi seorang Babinkam Tipmas poluan pertama di Polda Metro Jaya. Saya sangat senang dan saya sangat bangga. Dengan ditunjuknya Bripka Mariyati Jonggi sebagai anggota Babinkam Tipmas, diharapkan pemberian penyuluhan dan sosialisasi masalah Kapolres Metro Jaya dapat lebih diterima oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Bripka Mariyati Jonggi, lahir dari lapar belakang keluarga yang memang tidak ada riwayat mengabdi sebagai anggota kepolisian, sejak sekolah dasar dirinya sudah bercita-cita menjadi seorang polisi. Anak kedua dari empat bersaudara ini tetap semangat meraih cita-citanya. Dari sejak SD, saya memang bercita-cita menjadi seorang polan, yang kebetulan dalam keluarga belum ada yang menjadi seorang polisi. Jadi baru saya yang menjadi seorang polan, polisi wanita. Cita-cita saya memang sudah dari, saya sejak SD lah, cita-cita saya, dan saya sudah SMA, saya memang sudah berniat menjadi seorang polisi wanita. Bekerja sebagai babing kaktip mas yang mengharuskan dirinya untuk terjun langsung di tengah masyarakat, membuat Bripka Mariyati Jonggi bangga, karena dirinya dapat berkontribusi langsung kepada warga dengan membantu dan menjadi fasilitator, serta mediator. Hal ini membuat Bripka Mariyati Jonggi lebih dekat dengan masyarakat. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya sekarang yang ditugaskan kepada saya sebagai babing kaktip mas, khususnya di wilayah Kelapa Gading Barat. Saya sangat senang karena saya lebih dekat kepada warga masyarakat ya, karena kan sebelumnya saya hanya berdinas di kantor, dan bertugas di kantor, dan sekarang saya langsung terjun ke masyarakat, itu membuat saya mendapat pengalaman saya. Jadi saya sangat senang sekali berdinas di babing kaktip mas. Sebagai anggota babing kaktip mas yang dituntut 24 jam melayani masyarakat, Pak Lantas membuat dirinya melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari dua orang anak. Dirinya mengakui menjalankan tiga peran sekaligus, memiliki tantangan yang besar, utamanya dalam pebagian waktu. Sehingga kita terkadang memberikan kelomparan-kelomparan yang jelas untuk pelaksanaan tugas, demi kepentingan pimpinan, tetap harus dilaksanakan. Yang menjadi tantangan saya itu ya sebenarnya waktu ya, karena memang kan waktu menjadi babing kaktip mas itu, kita harus ada 24 jam di masyarakat. Kita harus selalu siap, kapanpun masyarakat menghubungi kita, menelpon kita, membutuhkan bantuan kita. Kita harus ada di tengah-tengah masyarakat itu yang membuat saya, challenge saya lah untuk ada di masyarakat dan di keluarga. Dan saya pun akan memberikan, saya memberikan penjelasan kepada suami, anak-anak, bahwa kita tuh harus bisa bagi-bagi waktu. Teruslah menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.